Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa Ribuan Jamah Calon Haji asal Tulung Agung Kelompok Terbang atau Kloter 33, 34, 35, dan 36 hari ini diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dan esok hari akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah Arab Saudi Keberangkatan ribuan calon jamah haji ini diwarnai isat tangis haru dari para keluarga pengantar untuk melaksanakan ibadah rukun Islam kelima Sebanyak 1.410 calon jamah haji asal Tulung Agung yang tergabung dalam Kloter 33, 34, 35, dan Kloter 36 hari ini diberangkatkan dari Pendopo Kongas Arum, Kusumanin, Bongso menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya oleh jajaran Forkopim, Datulung Agung, dan 5 ulamas tempat Sebelum dilepas dengan menggunakan 32 bus menuju Asrama Haji Sukolilo pemberangkatan calon jamah haji ini diwarnai isat tangis haru para keluarga pengantar Linangan air mata pun pecah saat dikumandangkan azan dan jamaah calon haji menuju busurombongan masing-masing Disertai lambayan tangan, mereka tak kuasa meneteskan air mata haru karena lebih dari satu bulan untuk sementara waktu mereka harus berpisah Jamaah calon haji asal Tulung Agung ini sebenarnya tergabung dalam 5 Kloter Namun untuk Kloter 32 sebanyak 7 orang bergabung dengan calon jamah haji Kabupaten Pitar Sedangkan Kloter 36 sebanyak 66 orang bergabung dengan Kabupaten Kediri dan Kota Surabaya Untuk Kloter 32 telah diberangkatkan selasa kemarin dan hari Rabu ini 2 gelombang sekaligus diberangkatkan secara bergantian Direncanakan usai menginap satu malam di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya Hari Kamis besok calon jamah haji asal Tulung Agung akan diberangkatkan menuju Madinah Arab Saudi dari Bandara Juanda Jelaskan bahwa untuk pagi hari ini Barisan kita berangkatkan untuk jamah kap di jamah haji Kabupaten Tulung Agung 2019 Kloter 33 sama 34 Kabupaten Tulung Agung itu terbagi menjadi 5 kloter Yang kloter 32 itu sebanyak 7 orang Kemarin itu sudah kita berangkatkan Tapi dari Kementerian Agama Kabupaten Tulung Agung Kemudian yang baru saja kita saksikan bersama Jam 9 tadi itu kloter 33 dan 34 Kemudian nanti pukul 14.00 Akan kita berangkatkan kloter 35 dan 36 Menuju Asrama Haji Sukolilo Kabupaten Tulung Agung Surabaya Untuk jadwal keberangkatan sendiri dari Surabaya ke Arab Saudi Itu ditentukan sehari setelahnya Jadi untuk kloter Kabupaten Tulung Agung Jamah Tulung Agung insya Allah besok Itu semuanya berangkat menuju ke Mekah Al-Mukaromah Jadi kalau Gelombang 1 Itu biasanya menuju langsung ke Madinah Kita Kabupaten Tulung Agung semuanya masuk ke Gelombang 1 Jadi ke Madinah dulu Selama kurang lebih 8 hari Karena melaksanakan Arba'in Artinya itu melaksanakan sholat jamaah 40 rekaat 40 waktu di Madinah Setelah itu nanti baru menuju ke Arab Jadi Gelombang 1 itu semuanya gitu Dari Tulung Agung Sogi Pamungkas KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV